Halo semua, ketemu lagi bareng aku Nike dari Oma Rumah, tempat review barang-barang terbaik rumah dan dapur. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat. Jangan lupa untuk selalu jaga jarak, pakai masker, dan juga jangan lupa cuci tangan. Siapa nih yang suka mengamati pertumbuhan dan perkembangan sang buah hati? Pastinya semua orang tua menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya, bener kan? Salah satu untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan dari buah hati itu adalah kita mengetahui dia bertambah berat berapa, kemudian dia bertambah tinggi berapa senti. Duh seneng banget ya rasanya kalau kita mengamati setiap tumbuh kembangnya dari bayi, kicik, sampai gede. Pastinya akan menjadi sebuah memori yang menyenangkan. Nah, salah satu cara untuk mengamati perkembangan dan pertumbuhan dari sang buah hati, ini adalah salah satu caranya yaitu kita dapat mengukur tinggi badannya dan juga penambahan berat badan dari anak kita. Oke, di depan aku ini sudah ada timbangan bayi digital. Nah, ini mereknya adalah OneMate. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini gede banget ya. Ini panjang juga segini. Dan ini lumayan berat, mantep gitu loh ya. Bukan yang abal-abal. Dan juga di sini bagian atasnya ini dia teksturnya ya, tepiannya ini aman buat bayi. Jadi nggak ada yang tajem-tajem gitu, nggak ada. Semuanya dia halus permukaannya dan juga aman. Oke, ketika pertama kali beli timbangan bayi digital ini, apa aja sih yang didapat? Yang pertama itu adalah ini, ada petunjuk pengoperasian. Di sini ada OneMate petunjuk pengoperasian timbangan bayi digital OD231B. Jadi ini tipenya OD231B. Nah, di dalamnya ini, teman-teman bisa baca ya. Ini ada spesifikasi, fitur-fiturnya, kemudian cara pasang baterai, spesifikasi LCD. Jadi di depannya udah ada layar LCD ya. Kemudian ada fungsi dari tombol-tombolnya. Dan caranya gimana melakukan pengukuran tinggi dan berat badan. Ini semua ada di sini. Dan ini juga ada penjelasan tentang kalau misalnya ada tulisan muncul. Tulisan di layar R dan low, ini juga udah ada penjelasan. Itu tadi petunjuk penggunaannya. Sekarang ini dia. Jadi cuma dapat dua ya, yaitu petunjuk penggunaan dan juga ada ini, alat timbangannya. Oke, di depan ini ada silikon ya. Ada materi silikon. Nanti ini digunakan untuk overhead port. Jadi untuk meletakkan atau panduan ini ya, batas kepala ketika kita akan mengukur tinggi badan. Nah, nanti dipasang seperti ini. Oke. Kemudian yang di sebelah sini, aku geser dulu ya. Ini ada handle-nya. Nah, ini bisa ditarik keluar. Ini nanti digunakan untuk mengukur tinggi bayi. Kayak gini ya. Udah. Ini bisa dimasukkan, digeser ke dalam. Ini dilepas. Di sini ada layar LCD. Ini ada mereknya, One Map. Kemudian ini ada tulisan maksimal sampai 25 kg. Jadi ketika dinyalain pertama kali, itu harus di zero dulu. Kemudian ini ada tombol hold dan unit. Ada juga tombol gambar orang. Nanti untuk masing-masing kegunaannya, bakal aku jelasin. Kita coba. Pencet dulu ya. Nah, ini keluar angkanya. Nah, nanti langsung aku cobain. Nah, ini ya keluar nih. Dalam satuannya dalam kilogram. Nanti untuk tinggi badan, itu keluar di sebelah sini. Nah, apa sih tulisan kode di sini? Kode nol. Timbangan ini juga bisa untuk nyimpen memori ya. Jadi bisa sampai 8 anak. Dan setiap anak itu bisa sampai 15 kali penimbangan. Wah, canggih banget nih ya. Dan dia nanti mati sendiri. Atau kita pencet aja tombol ini on-off-nya. Nah, dia mati sendiri. Itu dia tadi layarnya. Terus kita ke bagian belakang. Di bagian bawahnya ini kayak gini. Ini ada spesifikasinya. Ini untuk kalasiti berat maksimum itu 25 kilo. Dan untuk pengukuran tinggi badan itu dari 46 sampai 80 centi. Dan ini tempat baterai. Ada empat baterai triple A. Oke, aku akan mulai untuk memakai alat ini ya. Pertama kali kita harus nyalain dulu tombol on-off-nya. Jadi ini angka pertama adalah 0 ya. Jadi harus 0. Dan lalu yang kedua kita pasang overhead plug. Buka silikonnya. Kemudian kita pasang overhead plug-nya. Saya kayak gini ya. Lalu langkah yang ketiga kita tarik handle ini. Nah, nanti pengukur panjangnya ini akan keluar panjang seperti ini. Nanti sebagai angka awal itu akan keluar angka 46. Nah, kalau misalnya angka 46 ini nggak keluar. Tekan lagi tombol on dan off-nya ya. Nah, itu udah keluar tadi angka 46. Lalu kita tarik lagi. Handle-nya ya. Dan kemudian kita letakkan bayi di atas timbangan ini. Tapi sebelum tarik bayinya kita alasin dulu. Dengan kain yang lembut ya. Kayak gini. Dan sudah kita kasih kain. Jangan lupa kita nolin lagi. Nah, oke. Aku udah dapet paketannya. Ini paketnya. Hai, all. Hai, all. Ini anakku yang kedua. Kita cobain ya. Langsung ya. Ada di sini ya. Timbang ya, dek. Pasin ya, kepalanya dengan overboard-nya ini. Lalu kakinya kita lurusin. Ayo, dek. Lurusin kaki, adek. Oh, perutnya. Nah, udah gini aja ya. Gini aja dulu ya. Kita lihat beratnya berat. Oke, kita udah dapet beratnya. Ini sekitar 7,05. Wah, rupanya anakku sudah bertambah berat. Hai, itu. Halo, semuanya. Ya, tadi aku udah nimbang ya. Jadi, dia udah keluar angkanya 7,7 kiloan. Anakku ini beratnya sekitar 7 kiloan. Nah, untuk panjangnya, dia harus ditaruh lagi. Mohon maaf ya kalau dia rewel. Oke, kita lurusin kakinya. Oke, jadi ini udah dapet angkanya 67, ya. Oh, sayang, sayang. Jadi, berat, sorry. Berarti panjang dari bayiku ini sekitar 67,5. Kurang, itu sayangnya. Oke, tadi aku udah ngukur tinggi dan berat bayi, ya. Itu kan kadang kalau kita ngukur berat bayi, itu kadang angkanya itu gerak-gerak. Nah, itu bisa langsung kita tekan tombol hold. Timbangan badan bayi ini selain untuk bisa nimbang badannya bayi, dia juga bisa untuk merekam ya atau merekod histori timbang badan bayi ya. Jadi, ini nanti ada caranya. Nanti aku kasih tahu caranya seperti apa. Itu dengan cara kita menekan. Nah, ada tombol hold ini ya orang ya. Nah, ini ada kode 0. Jadi, kode 0 ini untuk orang pertama. Jadi, timbangan ini canggih banget ya. Ketika kita mau menimbang, itu kita bisa menyimpan data dari bayi kita. Nah, jadi caranya ya tinggal ini aja hidupkan dulu. Nanti ada keluar angka seperti ini. Dan kita menekan tombol hold ya. Kita menekan tombol yang gambarnya orang ini agak lama. Ini untuk memilih nomor user. Jadi, misalnya nih aku udah nyimpen timbangan berat badan anakku di kode 1. Jadi, nanti akan keluar kode 1 kayak gini. Dan dia akan keluar rekaman data sebelum aku timbang. Dia akan keluar seperti ini. Kalau misalnya ada sekitar 2 bayi ya, itu kita bisa nyimpen dengan nama bayi 1 dan bayi kedua. Tadi pertama bayi 1. Nah, kalau kita mau lihat untuk bayi kedua, itu kita bisa menekan lagi agak lama. Dan kita mencari angka kode di sini. 1 atau 2. Jadi, kayak gitu lah ya. Untuk 1 orang bayi, itu kita bisa merekam sampai 15 data. Canggih banget kan ya. Kesimpulannya aku seneng banget dengan timbangan bayi ini. Karena dia canggih banget. Dia punya kemampuan untuk menyimpan data. Jadi, sebanyak 8 anak ya. Dan masing-masing anak bisa merekam sampai 15 data. Ngomongin harganya, harganya sekitar Rp440.000. Kalau teman-teman tertarik, langsung aja klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini. Oke, itu dia tadi review 1MAT timbangan bayi digital. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih udah nonton video Oma Rumah ini. Kita ketemu lagi di video Oma Rumah berikutnya. Bye-bye.